Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di youtube channel aku QKitchen di video kali ini aku akan share gimana cara bikin baso aci frozen yang bisa disimpan di dalam freezer selama kurang lebih 1 minggu yang penasaran ingin tahu gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai siapkan tepung terigu sebanyak 250 gr lalu tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan kaldu bubuk dan juga garam dan 2 batang daun bawang yang sudah diiris lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata tuang air mendidih sebanyak 350 ml lalu aduk sampai semua terigunya terkena air masukkan tepung tapioca sedikit demi sedikit sambil diaduk kalau sudah agak dingin boleh diaduk menggunakan tangan biar lebih mudah uleni sampai adonan bisa dibentuk untuk baso aci ini aku pakai resep cilok bumbu kacang yang pernah aku share di video sebelumnya bentuk adonan bulat-bulat seperti ini lakukan sampai semuanya habis ya baso acinya kalau mau pakai isian boleh ditambahkan isian sosis daging ayam tetelan atau keju didihkan air secukup tambahkan sedikit minyak tambahkan sedikit minyak supaya tidak lengket satu sama lain masukkan semua baso acinya tunggu sampai mereka mengapung kalau sudah mengapung angkat dan tiriskan sekarang aku akan bikin sambalnya didihkan air lalu rebus 3 siung bawang putih 10 buah cabai keriting merah dan kurang lebih 20 buah cabai rawit merah direbus sampai mereka layu lalu haluskan cabai dan bawang putih yang sudah layu tadi tambahkan sedikit air dan kita panaskan sedikit minyak lalu kita tumis sampai bau langunya hilang dan airnya menyusut selamat mencari aku tambahkan 2 sendok makan cabai bubuk aku pakai merek umami dimasak terus sambalnya sampai mengering dan airnya itu sudah menyusut banget biar tahan lama untuk seasoningnya kita haluskan dulu setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh micin pastinya micin ini yang buat kuahnya itu gurih ya karena nggak pakai kaldu tapi kalau teman-teman anti micin silahkan bebas aja mau diskip juga nggak apa-apa diicip-icip lagi aja lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh garam dan seperempat sendok teh merica bubuk ini semuanya kita campurkan diaduk rata untuk satu porsinya aku akan memasukkan masing-masing 1 sendok teh ke dalam plastik ziplock kayak gini yang kecil takaran bumbunya bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya sebanding dengan berapa banyak baso aci dan pelengkapnya itu yang teman-teman kemas per porsinya sekarang kita akan packing ke dalam kemasan standing pouch ini kebetulan punya aku ukuran ini agak besar nanti aku tulis ukurannya berapa di description box tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai ukuran yang lebih kecil sesuaikan aja ya sama isinya untuk pelengkapnya ini aku ada siomai terus ada mie terus ada kerupuk batagor dan porsinya karena ukuran standing pouch aku ini besar aku pakai baso acinya atau ciloknya itu sebanyak 15 buah untuk siomai keringnya disini aku masukkan masing-masing 10 buah meh tulurnya satu bicis dan kerupuk batagornya aku pakai dua jangan lupa masukkan sambal yang udah dibikin tadi ya ini aku udah masukkan ke dalam plastik kecil lalu masukkan juga seasoningnya dan aku pakai bawang goreng ada yang kelupaan maaf nih baso aci itu kan identik sama pilus ya biasanya pilus cikur tapi karena aku nggak nemu pilus cikur jadi aku pakai pilus garuda aja yang ada di warung nah ini aku masukin dulu dan sebenarnya satu lagi ada yang kelupaan yaitu jeruk limau pakai desain jeruk limau biar tambah seger nah ini aku lupa mohon maaf banget jadi aku nggak pakai nah kayak gini ya ini sebenarnya bisa porsi buat dua orang sih soalnya ini benar-benar banyak banget isinya dan sekarang aku akan coba ini dimasak ini satu porsinya udah aku masukkan ke dalam piring jadi segini porsinya udah lengkap sama bumbu sama sambal dan bawang goreng cara penyajiannya didihkan air sebanyak satu gelas atau sekitar 250 mili yang pertama itu si batagor kerupuk batagornya karena dia keras supaya dia gampang lembeknya dan masukkan juga ciloknya karena nanti kalau udah di freezer ciloknya kan pasti akan mengeras lalu masukkan mie kalau ciloknya udah agak lembek dan masukkan sambal juga bumbunya terakhir masukkan siwamai kering lalu matikan apinya dan udah selesai ini kurang lebih sekitar 3 menitan ini dia baso aci frozennya udah selesai dan udah aku coba masak juga baso acinya lembut terus kuahnya juga gurih bisa teman-teman menjadikan ide jualan frozen food atau buat yang mau nyetok di rumah buat buka puasa nanti ini bisa banget ya dicobain resepnya Oh ya baso aci frozen ini bisa tahan kurang lebih selama satu minggu di dalam freezer Oke teman-teman segitu dulu aja video dari aku terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai